Tercatat dalam sejarah maupun tertulis dalam berbagai naskah kuno bahwa Wali Songo itu tidak ada satupun yang berasal dari negeri Yaman Apalagi kok sampai nyambungnya itu ke fakih mukoddam, itu tidak ada Tapi ini ada seorang Habib yang masih mempertahankan pendapatnya dan menganggap bahwa Wali Songo itu berasal dari Yaman Kita simak videonya bersama-sama Dari Yaman Datang ke sini sama seperti Wali Songo Kalau ada orang mengatakan Wali Songo itu dari Gujarat, Wali Songo itu dari India, Wali Songo itu dari Jempa, itu salah pembelokan sejarah Ya justru yang membelokan sejarah ya ini Pak Habib ini Bahkan saya pernah mendengar sendiri ceramahnya surutanul ulama Habib Salim bin Abdullah bin Umar al-Syatiri Dan memang kenyataannya seperti itu Wali Songo itu datang dari mana? Dari Yaman Mereka dari Amul Faqih Jadi menurut Pak Habib ini Wali Songo itu berasal dari Amul Faqih dari negeri Yaman ya Padahal dalam sejarah itu sudah tercatat ya Bahwa Sunan Ampel itu kan seorang wali yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa Beliau itu lahir pada tahun 1401 di Champa, Vietnam ya Beliau bernama Asli Ali Rahmatullah Kemudian populer dengan nama Sunan Ampel Beliau meninggal pada tahun 1481 di Surabaya Yang kala itu masih menjadi wilayah Majapahit Beliau menikah dengan Dewi Candrawati dan Dewi Karimah Dari pernikahan dengan Dewi Candrawati Beliau memiliki putra bernama Maktum Ibrahim atau Sunan Bunang Kemudian Syarifutin atau Sunan Derajat Kemudian Siti Syariah Kemudian Siti Mutakmainah Kemudian Siti Hafsoh Kemudian hasil pernikahannya dengan Dewi Karimah Memiliki putri bernama Dewi Murtasiyah Yakni istri Sunan Giri Kemudian Dewi Murtasimah Yakni istri Raden Fatah Kemudian Raden Hasanuddin atau Sunan Lamongan Kemudian Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak Kemudian Maulana Hamzah atau Pangeran Tumapel Kemudian Raden Fageh atau Sunan Ampel II Beliau Sunan Ampel ini menjadi pemimpin wali sangwa Menggantikan Sunan Gersik yang wafat pada tahun 1419 Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Asamarkandi Dengan Dewi Candrawulan Sunan Ampel juga merupakan keponakan dari Diyah Dwarwati Istri Brekertabumi Raja Majapahit Jadi sudah jelas ya Bahwa Sunan Ampel itu adalah keponakan Diyah Dwarwati Yang menjadi istrinya Brekertabumi atau Raja Brawijaya kelima Majapahit Jadi misalkan si Habib yang di video awal tadi itu kok mengatakan Bahwa wali sangwa itu berasal dari Yaman Yaitu tidak berdasar dan tidak beralasan Di antara sembilan wali sangwa yang paling tua Itu kan Syekh Maulana Malik Ibrahim Beliau lahir di Campa Kemudian dilanjutkan oleh Sunan Ampel Beliau juga lahir di Campa Kemudian selanjutnya Sunan Bunang, Sunan Derajat, Sunan Kiri, Sunan Kalijoko dan lain sebagainya Itu kan meneruskan dari generasi beliau ini Jadi misalkan dikatakan bahwa wali sangwa itu berasal dari Yaman Yaitu sumbernya dari mana Dan satu contoh lagi Misalkan wali sangwa itu dianggap berasal dari Yaman Kenapa wali sangwa itu tidak menggunakan marga Kalau para habib dari Yaman itu kan jelas Mereka menggunakan marga Al-Atos, ada Asagaf, ada Bin Yahya dan lain sebagainya Tapi kalau para wali sangwa ini kan tidak ada yang menggunakan marga Itu sebagai salah satu bukti bahwa Para wali sangwa ini memang tidak berasal dari Yaman Apalagi kok nyambung ke Fakih Mugodam Itu tidak mungkin Kemudian yang kedua Soal pernikahan Kalau para habib dari Yaman itu kan dalam pernikahan Itu kan diatur sesama kelompok mereka Sesama klan mereka Tapi kalau wali sangwa itu kan tidak ada aturan seperti itu Belum lagi soal dakwah atau ceramah Itu kan berbeda sekali Kalau segelintir oknum habib itu kan sering menunjukkan kegarangan Membangga-banggakan nasab Kemudian menganggap orang lain yang tidak satu klan Atau tidak satu marga Atau tidak sesama habib itu dianggap lebih rendah dari mereka Tapi kalau wali sangwa tidak seperti itu Itu cuma segelintir contoh saja ya Belum melalui data atau fakta sejarah yang ada Bahwa ternyata Salah satu contoh seperti yang ada di video awal tadi Misalkan Sunan Ampel Terus kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim Itu kan jelas berasal dari Campa Jadi bagaimana mungkin Orang dari Campa itu kok diklaim Sebagai orang dari Yaman Apalagi kok nyambung ke Fakih Mugodam Itu kan tidak masuk logika Dan tidak masuk akal Terima kasih telah menonton